Masih dari Kota Semarang, untuk menekan angka kasus penyebaran COVID-19, warga Kejamatan Semarang Timur Kota Semarang yang terkonfirmasi positif COVID-19 menjalani tes usap antigen ulang di hari ke-10 setelah menjalani isolasi mandiri. Tes usap antigen ulang di Kejamatan Semarang Timur diutamakan bagi warga yang sudah menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif COVID-19. Tes usap ulang masal ini merupakan bagian dari tracing untuk menekan penyebaran COVID-19 agar tidak meluas. Menyikapi banyaknya warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang mencapai 200 orang, Camat Semarang Timur Nurul Hidayati selalu menyampaikan kepada warganya untuk tak ada disiplin protokol kesehatan. Karena meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa wilayah tidak lepas dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. COVID-19 ini angkanya sudah mengerikan gitu ya. Kalau kita tidak paham, kita masih salah tapas seperti Pak Wali sampaikan itu tidak akan tuntas. Tidak akan tuntas. Saya maturnuan ini sama HKT. Kita dibantu tracing. Kalau kita tidak dibantu seperti ini juga kemarin tidak. Konangan itu teman-teman yang OTG yang dikebersihan itu ada 5 orang. Ya untungnya tidak punya meja gitu ya. Jadi kerjanya di lapangan. Sehingga saya juga berpikir kenapa ya teman-teman itu di lapangan justru banyak yang kena gitu ya. Jadi saya pastikan, saya yakinkan memang protokol kesehatan yang buruk. Masker, masker, masker itu yang buruk. Penarapan protokol kesehatan. Iya, iya. Dan setiap saya PKM. Hanya itu yang selalu saya sampaikan. Sementara itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia KTI Perempuan Jawa Tengah yang memfasilitasi tes usap ulang bagi warga kecamatan Semarang Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebagai upaya tracing untuk membantu pemerintah mendekat angka kasus penuaran COVID-19 di kota Semarang. Tes usap ulang di hari ke-10 setelah warga menjalani isolasi mandiri dilakukan untuk memastikan warga yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 apakah sudah sembuh atau belum. Pelaksanakan suap beratris antigen itu sudah 5 kecamatan. Ini yang kedua. Jadi pengulangan dari waktu kemarin kan suap antigen yang positif ini sudah hari ke-10 kita ulang kembali. Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri tidak hanya diteres usap ulang, namun warga juga diberi obat Ivermectin sebagai obat terapi COVID-19 untuk mendukung kesembuhan mereka.